Halo Capricorn Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Riyadis Soal 8 9 10 Kali ini saya akan membacakan Prediksi Cinta untuk kamu Ya Capricorn Khususnya Di minggu keempat Pelan Mei 2021 Ya Oke kita save dulu Wahai alam semesta Tolong berikan saya 10 kartu ya Untuk pembacaan cintanya Jodiac Capricorn Oke Disini ada 9 of pentacles Ada 10 of cups Ada knight of sword Ada 7 of cups Ada the high priestess Ada king of pentacles Ada 7 of wands Ada the lovers Ada 3 of sword Wow Ada 7 of sword Bottom of the deck Ada justice Oke Sepertinya Seseorang yang berdeling Dengan kamu ini Dia mengagumis Fisik kamu Ya Fisik kamu Mental kamu Pokoknya Kualitas diri kamu Ya Ya Dia melihat kamu adalah Kalau kamu perempuan Kamu sosok yang cantik Kalau kamu laki-laki Kamu adalah sosok yang tampan Bisa diandalkan Bisa juga diandalkan Dalam hal finansial Ya Kemudian di 10 of cups Saya melihat sini Ya Dia orang yang penyayang Ya Kemudian Dia ingin sekali Berkeluarga Dengan kamu Mungkin ingin Menikah Ya Kalau kalian yang sedang Yang sudah menikah Saya melihat sini Sepertinya Pasangan kamu ini Mengagumi kamu Dia menyalangi kamu Setulus hati Dan dia ingin Membahagiakan kamu Beberapa dari kalian Mungkin ada masalah Dalam Percintaan kalian Namun Di sini Ya Hanya sebentar saja Ya Karena Masalah Mungkin ada pertengkaran Ada argumen Di antara kalian Emosi yang berlebihan Ya Sehingga menimbulkan Masalah di sini Namun Saya melihat di sini Semakin Apapun masalahnya Yang Yang Dihadapi bersama kamu Ya Dia semakin Bersemangat Gitu Ya Ini orang Antusias Antusiasnya Mentampung Sama kamu Ya Karena dengan Kamu itu Dia mencapai Apa yang Diimpikan Gitu ya Jadi Kalau ada masalah Di antara kalian Saya melihat sini Paling Hanya Sebagai Pelajaran Ya Jadi Ciptakanlah Kerukunan Dalam rumah tangga Kalian Ya Kebersamaan Ya Sekarang juga Jangan menunggu Terlalu lama Untuk membuat Kalian Bahagia Ya Menikmati Kebahagiaan Kalian Ya Yang Namanya Rumah tangga Itu Selalu ada Masalah Ya Tetapi Cobalah Buat diri kalian Bahagia Yang bahagia Kan orang-orang Yang Ada di dekat Kalian Ya Jangan terlalu Emosi Ya Kalau Kalau Kamu Sedang Emosi Atau Keinginan Kalian Ada yang Tidak Dituruti Ya Cobalah Menarik Diri Dulu Dari Pasangan Kalian Ya Refleksikan Otak Kamu Diri Kamu Ya Emosi Kamu Supaya Kamu Bisa Tenang Menghadapi Pasangan Kamu Ya Dan Juga Pelajari Setiap Masalah Yang kalian Hadapi Supaya Kalian Kalaupun Ada masalah Besar Ya Kalian Sudah Tahu Tahap-tahap Penyelesaiannya Seperti Apa Tips-tips Ya Kalau Setiap Masalah Kalian Mengambil Pelajaran Dari Situ Ya Pastinya Ya Secara Otomatis Ya Kalian Sudah Paham Oh Oh Ini Pasangan Saya Seperti Ini Kalau Dia Lagi Marah Atau Apa Apa Yang Membuat Dia Marah Ya Kamu Cobalah Untuk Apa Ya Dipakaikan Koma Dikit Ya Atau Pakai Rem Dikit Ya Supaya Jangan Terlalu Lepas Sama Dia Maksudnya Lepas Kendali Atau Lepas Dalam Cara Berbicara Kamu Ya Atau Apapun Yang Dia Tidak Suka Atau Kamu Tidak Suka Jangan Terlalu Cepat Mengungkapkan Ya Karena Kalau Ungkapan Di saat Kita Emosi Itu Pastinya Buruk Ya Pastinya Kedengarannya Terlalu Apa Ya Lepas Terlalu Jujur Ya Agak Kasar Gitu Ya Jadi Pelajari Setiap Situasi Dia Ya Pelajari Setiap Respon Dia Terhadap Sikap Kamu Dan Pelajari Diri Kamu Juga Kalau Kamu Biasanya Berkata Yang Ceplas Ceplos Kamu Tidak Mikir Perasaan Dia Kamu Tidak Mikir Kata Katamu Yang Keluar Nanti Bikin Emosi Ditahan Tahan Dikit Ya Jadi Jangan Hanya Berusaha Menyelesaikan Masalah Saja Tetapi Berusaha Mengantisipasi Masalah Tanpa Sadar Kadangkala Kita Hanya Mencari Tahu Cara Menyelesaikan Masalah Menyelesaikan Masalah Padahal Kita Kadang Lupa Bahwa Ternyata Tidak Ada Masalah Kalau Kita Sudah Mengantisipasi Lebih Dulu Gitu Cara Kita Ya Kalau Kita Menjaga Cara Kita Ya Antisipasi Seperti Kalau Sakit Gitu Atau Atau Seperti kata Bebatah Sediakan Payung Sebelum Hujan Atau Menjaga Lebih Baik Daripada Mengobati Gitu Ya Jadi Pelajari Setiap Situasi Pelajari Sikap Dia Respon Dia Dan Pelajari Sikap Kamu Cara Pengungkapan Atau Sikap Kamu Sebelum Kamu Bertindak Cobalah Untuk Berpikir Dulu Supaya Tidak Mengundang Emosi Dia Jadi Kalian Harus Belajar Saling Belajar Gitu Ya Dia Ini Orangnya Sangat Ngebet Sama Kamu Dia Mengagumi Kamu Dia Mencintai Kamu Dia Ingin Berbahagia Dengan Kamu Hanya Terkadang Kamu Kalau Punya Keinginan Ya Tidak Bisa Dikontrol Gitu Tidak Bisa Ditahan Gitu Ini Membuat Kadang Dia Emosi Sama Kamu Ya Cobalah Bijaksana Ya Sedikit Bijaksana Gitu Kemudian Berapa Ada Kalian Kalian Ini Adalah Jiwa Jiwa Pemimpin Gitu Seorang Ratu Ya Kalau Kamu Seorang Laki Laki Berarti Kamu Seorang Raja Kamu Dewasa Ya Bisa Mengatur Bisa Diandalkan Untuk Mengatur Rumah Tangga Atau Hal Apapun Karena Kamu Adalah Pribadi Yang Dewasa Kamu Adalah Pribadi Yang Pandai Mengurus Diri Atau Pandai Menjaga Diri Pandai Apa Ya Mengatur Diri Kamu Ya Mengatur Orang Lain Kamu Adalah Mungkin Karena Kamu Berjiwa Pimpin Juga Disini Jadi Kamu Bisa Diantalkan Ya Jadi Kita Jangan Minta Minta Karena Kita Punya Kelebihan Yang Lebih Dari Pasangan Kita Lalu Kita Cenderung Egois Jangan Karena Kalau Kita Sudah Memilih Berpasangan Dengan Seseorang Ya Agar Kita Bahagia Kita Juga Harus Peduli Sama Dia Kita Harus Jangan Terlalu Cuek Kita Harus Menghargai Dia Salah Menghargai Jadi Jangan Mentang Mentang Kita Lebih Dari Dia Jadi Kita Harus Bersikat Harus Selalu Di atas Dia Cuek Atau Ya Egois Jangan Kemudian Disini Saya Melihat Dia Sudah Lelah Beberapa Dari Kalian Mungkin Ada Yang Bersikap Terlalu Egois Ya Jadi Dia Kesulitan Gitu Ada Yang Kesulitan Disini Karena Sudah Melalui Berbagai Masalah Dalam Hubungan Ini Sehingga Dia Sudah Lelah Kesulitan Ya Kesulitan Ingin Maju Lagi Dengan Kamu Ya Itu Sebabnya Disini Ada Orang Ketiga The Lovers Ya Ada Seven Of Ones Jadi Dia Sudah Lelah Dan Kesulitan Bagaimana Caranya Berhadapan Dengan Kamu Ya Ketika Kalian Lagi Ada Masalah Ya Akhirnya Dia memilih Untuk Mungkin Beberapa Dari Kalian Ya Masalah Masalah Seperti Ini Yang Bikin Biasanya Penyebab Terjadinya Kehadiran Orang Ketiga Ada Ada Yang Memantau Kalian Ya Dan Ada Juga Yang Terprovokasi Oleh Bisikan Bisikan Orang Dari Luar Ya Dan Ada Juga Yang Merasa Lebih Dan Egois Ya Bersikap Acuh Sama Pasangan Dan Karena Merasa Diri Lebih Jadi Lebih Pantas Dengan Yang Lebih Baik Gitu Merasa Seperti Itu Sehingga Beberapa Dari Kalian Mungkin Menolai Kepada Orang Yang Lain Orang Yang Lebih Baik Menurut Kalian Padahal Pasangan Kalian Sangat Menyayangi Kalian Gitu Ya Ini Bisa Vice Versa Energinya Terbalik Jadi Cobalah Jangan Terlalu Menempatkan Diri Lebih Dominan Dari Pasangan Seimbangkan Seimbangkan Perasaan Apa Ya Gunakan Akal Akal Kecerdasan Seimbangkan Ego Kalian Seimbangkan Emosi Kalian Ya Supaya Jangan Terlalu Ya Karena Saya melihat Disini Kalian Saling Cinta Ya Dia Sangat Mengagumi Kamu Secara Fisik Secara Apa Ya Materi Ya Secara Kualitas Diri Kamu Ya Tapi Disini Kehadiran Orang Ketiga Mungkin Orang Ketiga Disini Bukan Hanya Berarti Dalam Hal Perselungkuhan Saja Tetapi Ada Campur Tangan Orang Luar Seperti Mungkin Keluarga Kalian Ya Mungkin Ada Ya Dari Keluarga Kalian Atau Keluarga Dia Ya Yang Mungkin Ada Masukan Masukan Yang Bagi Mereka Mereka Membelah Kamu Padahal Mereka Tidak Tahu Masalah Yang Internal Kalian Gitu Ya Jadi Sebaiknya Kalian Perlu Apa Ya Menetralkan Emosi Ya Menurunkan Kadar Egoistis Kalian Itu Ya Kemudian Di Tree of Swords Ya Adanya Pihak Ketiga Membuat Hubuan Ini Mungkin Tersakiti Gitu Ada Yang Merasa Tersakiti Karena Gangguan Atau Masukan Dari Orang Ketiga Ya Ada Juga Yang Mungkin Sudah Mulai Melirik Lirik Yang Lain Gitu Mencari Kesenangan Di Luar Gitu Ya Sehingga Akhirnya Kalian Mungkin Akan Mengambil Jarak Ya Membatasi Diri Dengan Pasangan Kalian Kalian Itu Memanipulasi Diri Kalian Ya Kalian Memanipulasi Pasangan Kalian Memanipulasi Diri Kalian Sebenarnya Kalian Mencintai Dia Tapi Karena Ego Ya Gengsi Disini Jadi Kalian Memanipulasi Diri Yang Akhirnya Kalian Memilih Ya Seperti Gini Loh Gue Bisa Loh Dapat Yang Lebih Baik Dari Kamu Gitu Akhirnya Rasa Cinta Ini Tidak Kamu Tuangkan Kepada Pasangan Yang Tepat Pasangan Kamu Tetapi Karena Gengsi Kamu Seperti Mau Menunjukkan Diri Kamu Gitu Bahwa Selain Kamu Saya Bisa Dapat Yang Lain Ini Yang Membuat Pasangan Kamu Merasa Tersakiti Atau Ini Fais Versa Padahal Kalau Saya Lihat Disini Kalau Sampai Pasangan Kalian Sampai Berpaling Dari Kalian Dan Melirik Orang Ketiga Kalian Yang Merasa Tersakiti Karena Disini Kegoisan Dan Gengsi Membuat Kalian Memanipulasi Diri Kalian Kalian Maunya Dihargai Tetapi Ada Yang Kurang Menghargai Gitu Ini Bisa Kebalikan Juga Ya Hmm Beberapa Dari Kalian Mungkin Terkait Dengan Masa Lalu Kalian Masih Berhubungan Dengan Orang Yang Di Masa Lalu Masih Ya Mengingat Seorang Yang Masa Lalu Atau Membandingkan Pasangan Kalian Terdahulu Dengan Pasangan Kalian Sekarang Ini Ini Bukan Sesuatu Yang Baik Dalam Hubungan Ya Jangan Membandingkan Sebaiknya Kita Menyesuaikan Ya Saling Mempelajari Gitu Ya Karakter Masing-masing Walaupun Kalian Sudah Menikah Tetapi Bukan Berarti Kalian Tidak Perlu Belajar Lagi Ya Harus Memperbarui Ya Dalam Hubungan Itu Kita Harus Ada Premajaan Ya Supaya Selalu Tercita Kebahagiaan Ya Selalu Adakan Perubahan Gitu Suasana Jangan Hanya Kaku Dan Bersikap Masa Bodoh Atau Tidak Berkembang Ya Artinya Hubungan Kalian Tidak Berkembang Menjadi Lebih Baik Malah Menjadi Stagnan Dan Rumit Ya Tidak Akan Ada Penyelesaian Jika Kalian Masing-masing Mempertahankan Ego Ego Kalian Dan Gengsi Kalian Ya Cobalah Untuk Jujur Terbuka Kepada Pasangan Membuka Diri Kepada Pasangan Membuka Hati Kalian Ya Supaya Pasangan Kalian Itu Ngerti Apa Apa Yang Harus Dia Rubah Untuk Kamu Ya Ini Bisa Vice Versa Ya Kemudian Di Bottom Of Dead Ada Justice Ya Jadi Sama Disini Kalian Akan Sadar Bahwa Ternyata Hubungan Kalian Ini Sudah Kalian Perjuangkan Dan Tidak Bisa Disiasiakan Hanya Karena Kehadiran Orang Ketiga Atau Bisikan Bisikan Dari Pihak Ketiga Ya Jangan Biarkan Kalian Dimanipulasi Oleh Pihak Ketiga Ya Karena Ada Energi Manipulasi Disini Yaitu Seven Of Swords Jadi Ada Kemungkinan Bahwa Mungkin Beberapa Orang Beberapa Dari Kalian Capricorn Ada Yang Sirik Terhadap Hubungan Kalian Ya Ada Yang Merasa Sirik Atau Ya Mungkin Mereka Hanya Mau Mencolek Ya Mencolek Apa Ya Mencari Tau Gitu Kepo Kepo Gitu Terus Tanpa Sengaja Ucapan Ucapan Mereka Itu Telah Memprovokasi Kalian Ya Jangan Bergantung Kepada Perkataan Orang Lain Ikuti Kata Hati Kamu Saja Ya Kemudian Jangan Terlalu Ikuti Kegoisan Kamu Ya Di sini Pasangan Kalian Sangat Menyangi Kalian Mengagumi Kalian Menghargai Kalian Hanya Di sini Ada Mungkin Sifat Dia Ya Yang Emosinya Berlebihan Ya Itu Diakibatkan Karena Dari Kamu Juga Kamu Bisa Meredakan Dia Jika Kamu Sedikit Lembut Kepada Dia Dan Kamu Lebih Percahaya Kepada Dia Daripada Mendengarkan Lisikan Dari Orang Luar Ya Karena Di sini Ada Justice Jadi Penutupnya Yaitu Hubungan Kalian Akan Stabil Lagi Walaupun Sebagian Dari Kalian Sudah Mengungkapkan Kata Putus Ya Ada Yang Bilang Ngomong Ngomong Apa Ya Maksudnya Kalau Dalam Bertengkaran Itu Kalian Sering Mengatakan Kata Cerailah Apalah Padahal Hubungan Kalian Ini Perlu Dihargai Perlu Dihadiahkan Gitu Karena Kalian Sudah Berjuang Sejauh Ini Bersama Ya Melewati Masa-masa Sulit Bersama Ya Jadi Jangan Andalkan Emosi Jangan Andalkan Ego Ya Cobalah Lebih bijaksana Ya Merindah Hati Menghargai Pasangan Ya Merubah Sikap Dan Tinggal Laku Kalian Demi Terciptanya Kiharmonisan Rumah Tangga Atau Dalam Hubungan Kalian Oke Sampai Disini Ya Kaprikon Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Badah ノ Badah T Terima kasih.